Halo internet tipsnya, welcome back to my channel Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini dan nonton channel aku Kembali lagi di channel Purnia Rama Channel yang ada kala seru dengan cerita-cerita menarik di seluruh dunia Di hari ini aku akan membahas tentang Nazi Yang mempunyai hubungan Arab dengan UFO Dan tentu saja wanita cantik yang bernama Mario Corsi Siapakah Mario Corsi? Mengapa namanya tidak bisa dipisahkan dari nomor teknologi Nazi Yang mampu membuat atau menciptakan pesawat Pesawat yang sangat canggih Yang sering kita kenal dengan nama UFO Nazi Seperti apakah ceritanya? Eh tunggu dulu Tapi sebelum kita mulai aku mau minta tolong sama kalian Untuk klik tombol merah yang ada di bawah Yaitu tombol subscribe Sebagai bentuk support kalian ke aku Dan tentunya channel Purnia Rama makin berkembang bersama kalian Saumita Futuratu Let's get start this video Maria Corsi Maria Corsi adalah seorang wanita Yang lahir dari pasangan Kroasia dan Jerman Maria Corsi lahir pada tanggal 31 Oktober 1895 Ia berpares cantik Dan memiliki rambut yang sangat panjang Menurut informasi yang aku dapat menggaris Bahwa rambut panjangnya si Mario Corsi ini Merupakan ciri khas dari para notar The Real Society Dan mereka percaya bahwa rambut-rambut panjang yang mereka itu berguna untuk berkomunikasi dengan manung ekstraserial Selain Maria Corsi Selain Maria Corsi Di dalam kelompok tersebut Ada beberapa wanita-wanita yang tidak kalah terkenalnya seperti Maria Corsi Bukan alun tebaran ini Bukan alun tebaran ini Tapi alun tebaran yang Pada Desember 1919 Pada Desember 1919 The Real Society akhirnya bergabung dengan suatu kelompok yang bernama SWOL Dan juga organisasi yang bernama The HVSS Di pertemuan tersebut mereka membahas tentang bagaimana caranya mereka untuk menjelajah luar angkasa Terutama di bintang algebaran tersebut Mario Corsi diketahui mendapatkan sebuah konstelasi untuk membangun sebuah pesawat yang super bercanggih nih guys Hanya berselang 3 tahun akhirnya mereka berhasil untuk membuat sebuah pesawat yang mereka claim dapat menjelajahi lintas waktu serta menuju luar angka silinders Mereka menemukan pesawat tersebut dengan nama GFM GFM sendiri berbentuk seperti piringan atau cakram dengan tabung silinder yang berguna untuk menstabilkan pesawat Pada Desember tahun 1943 akhirnya mereka menerima sebuah informasi yang beriksikan tentang ada sebuah planet di sekitar algebaran yang dapat dibunyi oleh manusia nih guys Akibat informasi tersebut mereka pun jadi penasaran nih Sebenarnya benar gak sih di bintang algebaran itu ada tempat yang memang bisa dibunyi oleh manusia Saking tertariknya Nazi akan pengetahuan yang dimiliki oleh Vril Nazi berancana membuat sebuah pesawat tentur yang juga memiliki teknologi yang sama seperti teknologi pesawat yang dibuat oleh anggota Vril Hal tersebut itu sampai masuk koran nih guys waktu itu Karena penuhinya mereka mau bikin teknologi atau pesawat Pesawat tempur yang dibantu penciptaannya dengan lindung astral Bukan lindung asing gitu Jadi pembuatan piring terbang itu dibantuin sama asli kalian Skillernya Mario Wars dan anggota Vril Society Seperti yang kita tahu nih guys pada tahun 1945 Setelah kita itu baru merdeka ya gak sih? Iya benar Itu baru merdeka tahun 1945 Seperti yang kita tahu di tahun itu Jerman lagi kalah orang Hitler pun dikabarkan tewas Bunuh diri Sementara aset-aset Nazi Teknologi-teknologi yang mereka ciptakan dihancurkan Dan beberapa ilmuwan-ilmuwan mereka pun ada yang lari ke negara lain Bahkan ada juga yang memihak ke sekutu Di tengah tercampur yang seperti itu Kelompok Vril Society menghilang Beberapa sumber menyatakan Mario Warship menghilang pada tanggal 11 paren 1945 Dalam surah-surah yang dia yakinnya adalah luar keinglisi Mario Warship Untuk para anggota Vril adalah seperti ini guys Tidak akan ada yang udahl disini Banyak orang-orang meyakini bahwa si Mario Warship dan anggota Vril Society ini itu Melarikan diri gitu apabila berkecamung Tadi itu kan Hitler Kelarnya mati Terus diri Kira mereka kalah Terus putus putunya pada gak tahu Pocor kacang kemana-mana gitu kan Vril Society ini juga Tapi kalau bilang Tidak Banyak orang yang tidur bahwa mereka Itulah Rika Pintan Altebaran Tapi nih guys Ada informasi menarik lagi nih guys Jadi selang beberapa puluh tahun setelah terjadi Vril Society ini Si Mario Wars itu menghilang itu Nah si David Rockwell Si David ini Mengupload atau mengambil foto Bersama seorang gadis yang bernama Suli Foto ini diambil pada tahun 2009 guys Terus apa gimana? Nah Aku kalau ingatkan kalian lagi sama fotonya si Mario Warship Nah Oke coba Foto Mario Warship ini diambil pada tahun 1944 guys Dan fotonya Suli ini diambil pada tahun 2009 Coba kita lihat Sangat mirip bukan? Cukup kebetulan Nah Ternyata nih guys Yang aneh gini Dari fotonya si Mario Warship ini sama si Suli ini Terpauh cukup jauh ya Yaitu sekitar 65 tahun guys Gimana bisa? Dalam kurun waktu 65 tahun Sosok orang itu Enggak terlihat betul Kalau memang Suli ini adalah si Mario Warship Maka ini adalah benar-benar hal yang sangat misterius Dan juga menarikkan guys Gimana bisa? Sosoknya itu tetap terlihat kawet huda Walaupun sudah terpauh jauh gitu kan 65 tahun dari kejadian itu Apakah Mario Warship memang beneran pergi ke bina algebaran? Dan kembali lagi ke buku Gimana menurut kalian guys? Ini Fox? Atau fakta? Tapi nih guys Ada lagi yang ngebantah Kalau bisa kita lihat Kita bilang Si Mario Warship ini Itu adalah Fox guys Kenapa Namanya si Mario Warship ini Masuk dalam sebuah sejarahnya nazi? Kalau memang Fox Kenapa harus dimasukkan dalam sejarah? Ya kan? Terus Kenapa juga harus dimasukkan di Tidak koral Sweden Waktu itu kan Tidak menunggu kalian guys Comment di bawah nih guys Aku mau tau pendapat kalian Apakah ini Fox? Atau beneran? Akhirnya hari ini aku selesai Untuk menyampaikan airport informasi Temen Untuk menyampaikan informasi menarik lagi di hari ini Untuk kalian Agunya gimana 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 ya? Jangan lupa tekan tombol like-nya ya guys Jika kalian senang dengan informasi yang satu ini Dan jangan lupa untuk bagikan ke temen-temen kalian Kerajaan kalian Biar mereka juga tahu informasi yang satu ini Ya Oh iya Oh iya Kemarin itu aku Lampat banget gak upload video ya Karena ada trouble guys Aku punya alat Untuk Editing terusan gitu Jadi agak lama aku gak Upload lagi Terus Aku juga Ngumpulin 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 kebarannya Aku lagi untuk bikin video ini Karena ini hari ini aku udah bikin Aku udah bikin video lagi Yeayy Makasih dengan kalian yang setiap Nonton video aku Sampai detik ini Sampai terakhir And the last Sampai jumpa di episode selanjutnya